Saya membaca di surat Mariam, ayat 33 itu disitu tentang kematian se-almasih. Ayatnya bunyinya seperti ini kalau di dalam bahasa Arabnya. Wassalamu ala yaumma walitu wa yaumma abutu wa yaumma ubahasuhaya. Disitu artinya berkata, dan keselamatan dilimpahkan kepada aku pada hari aku lahir, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibakitkan hidup kembali. Nah, perkenalkan nama saya Nur Alam, dan saat ini saya singgal saat ini di Pondokacang, di daerah Tanggerang. Kenapa saya bertobat menerima Tuhan Yesus? Awal perjalanan saya bertobat, dan dari latar belakang saya, saya latar belakang saya dari iman Islam, Pak, dari Muslim. Saya waktu kecil dididik di sekolah madrasah oleh orang tua saya. Saya dididik di sekolah madrasah Islam. Sisi keluarga saya waktu itu mengajarkan saya tentang keislaman di sana. Saya belajar Islam, sampai lulus seiring berjalanan waktu itu, hidup saya itu kelam waktu itu. Jadi pas saya waktu masih kuliah itu hidup saya kelam. Saya ugal-ugalan lah ibarat katanya. Saya nong-prong sono, nong-prong sini, pulang pagi. Nah, ketika singkat cerita, waktu itu saya pulang main ya kan, habis dari bar. Dalam keadaan waktu itu sih, ya saya mabuk sih waktu itu, saya dalam keadaan mabuk. Saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya nggak berani masuk tuh ke rumah saya. Karena takut saya dengan keluarga saya. Saya akhirnya tidur depan rumah saya waktu itu. Ketika pas saya tidur depan rumah saya, pagi-pagi saya bangun. Saya dibangunin sama abang saya. Nah, abang saya bilang, Lo mau jadi apaan sih? Katanya gitu. Udah dikuliahin, bandel katanya. Terus ini malah, hidup malah makin nggak jelas. Pulang pagi, nong-nong-nongkrong, nongkrong di mana. Mendingan lo perbaikin diri lagi, olat lagi katanya. Kuliah lo yang benar. Saya dibilang gitu. Nah, akhirnya disitu saya merenung waktu itu. Saya mencoba memperbaiki diri lagi. Nah, ketika saya pas merenung, saya mikir. Saya kayak ingat terlintas di pikiran saya tentang dosa-dosa saya. Karena sih saya waktu kecil itu memang, Kayak saya waktu dari kecil itu saya rajin sholat. Nah, ketika pas saya bergaul itu, Di kuliah, Dengan pergaulan teman-teman kuliah saya itu saya jadi, Kayak sholat saya berantakan. Kayak ibadah saya kacau. Jadi, masuklah ke dunia malam gitu. Jadi berantakan. Nah, akhirnya pas saya terlintas pikir tentang dosa saya, Saya mikir saya mempertobat. Nah, akhirnya disitu saya memperbaiki diri saya lagi. Saya coba waktu itu. Saya ngaji lagi. Saya sholat. Saya baca-baca Al-Quran lagi. Dan saya sambil membaca Al-Quran. Sambil memahami arti-arti Al-Quran juga. Nah, singkat cerita, Saya memahami tentang surat-surat Al-Quran. Seperti ya, Tentang-tentang kisah tentang Isa Al-Masih. Nah, ketika saya memahami tentang Isa Al-Masih dalam Al-Quran, Situ saya sempat terlintas. Saya sempat kebingungan. Karena saya mikir, Nanti setelah saya mati, Terus saya ini, Saya akan kemana? Karena kalau di keyakinan saya sebelumnya, Ini saya mohon maaf aja ya kan. Karena saya nggak ada, Ini karena saya bersaksi. Saya nggak ada unsur untuk agama sebenarnya disini. Karena kalau di iman saya sebelumnya itu, Saya ketika nanti mati, Ruh saya itu belum langsung ke surga atau ke neraka. Saya berada di alam kubur. Di alam kubur itu nanti ketika sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, Nanti saya akan dibangkitkan lagi. Nah, waktu itu saya membaca surat di Al-Quran. Saya membaca di surat Mariam. Saya membaca di surat Mariam. Ayat 33 itu disitu tentang kematian. Saal masih. Ayatnya bunyinya seperti ini kalau di dalam bahasa Arabnya. Wassalamu ala yaumma walitu wa yaumma abutu wa yaumma ubahasuhaya. Disitu artinya berkata, Dan keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku lahir, Pada hari aku meninggal, Dan pada hari aku dipakitkan hidup kembali. Nah, waktu itu. Haleluya. Perbuatan tangan Tuhan. Tak dapat dibatasi oleh kekuatan manusia apapun. Saudara-saudara Tuhan bisa menggunakan Sesuatu yang merupakan hal yang tidak mungkin. Itu menjadi mungkin. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Bagaimana Tuhan Memenangkan jiwa-jiwa di Tanggerang. Saudara-saudara Dengan justru ketika mereka membaca kitab suci mereka. Mereka menemukan disitu Ayat-ayat yang justru Tuhan bekerja di dalamnya. Ayat-ayat itu dihidupkan Tuhan. Sehingga mereka mengatakan bahwa Justru dari ayat-ayat inilah kami dibimbing Untuk mengenal Sang Juru Selamat Agung. Sang Juru Selamat Sejati itu. Yaitu Yesus Kristus. Tentu hal ini akan sangat mengagetkan. Karena Saudara-saudara Secara manusia Ini sulit untuk bisa dipahami. Tetapi itulah Tuhan kalau ia bekerja. Ia sanggup membuat sesuatu yang sulit Menjadi muda. Bahkan Rancangan kejahatan pun Dapat dibuatnya menjadi rancangan kebaikan. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Allah berfirman kepada orang Israel Sesungguhnya Apa yang direncanakan manusia jahat Kepadamu Aku bisa membalikkannya Menjadi rancangan yang baik. Nah saudara-saudara Kalau kita berbalik dari jalan-jalan kita Alkitab mengatakan Sesungguhnya Aku telah merancangkan Keburukan kepadamu Aku merancangkan kehancuran kepadamu Tetapi karena engkau berbalik Daripada kejahatanmu Maka rancangan keburukan Rancangan kehancuran Rancangan untuk Membuatmu menjadi Hukuman Akan dibuat Tuhan berbalik Demikian juga sebaliknya Saudara-saudara ya Meskipun Tuhan telah merencanakan Damai sejahtera Kemenangan Merencanakan kesuksesan Keberhasilan kepada kita Tetapi kalau kita sendiri Telah Meninggalkan Tuhan Maka ia sanggup Merubah Rancangan baiknya itu Menjadi sebuah rancangan Mimpi buruk Bagi kita Itulah Tuhan kita Baik Kita akan sama-sama menyaksikan Tayangan ini Dan saya berdua Kiranya Tuhan Akan memberikan berkatnya Kepada saudara Sehingga saudara Dicerahkan Oleh Tuhan Saudaraku Kita akan sama-sama menyaksikan Tayangan ini Namun kami terus Mengetuk pintu hati Bapak Ibu Sudah-sudari Untuk kiranya terus Mendukung kami Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan Pembangunan gedung gereja Serta pusat pelayanan Penginjilan Di kota kami Sekalipun Hari-hari ini Masih terhenti Oleh karena Ada satu dua hal Nah Tapi terus berusaha Sudah-sudari ya Untuk mengurus Sehingga Akan kembali Berjalan lagi Bapak Ibu dapat Menyalurkan bantuannya Di nomor rekening Yang terterah Di atas ini Setiap bantuannya Kami ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Dan Tuhan Yesus Memberkati Selamat menyaksikan Acara kami ini Haleluya Perkenalkan Puji Tuhan Saudaraku Saat ini Saya Usia saya 24 tahun Saat ini Saya bekerja Sambil kuliah juga Saya bekerja Sambil kuliah Ya Sambil bantu-bantu Saudara saya Saya tinggal saat ini Di Pondok Acang Di daerah Tanggerang Saya bantu-bantu Keluarga saya Di sana Ya Pak Pengen berpagi kesaksian Kenapa saya Bertobat Menerima Tuhan Yesus Awal perjalanan saya Bertobat Dan Dari latar belakang saya Saya latar belakang saya Dari Iman Islam Dari Muslim Saya waktu kecil Dididik Di sekolah madrasah Oleh orang tua saya Saya dididik Di sekolah madrasah Islam Sampai Lulus SD Nah Lulus SD Saya SMP Saya disekolahkan Di sekolah swasta Dan Di sana juga Saya menempuh Pelajaran tentang Keislaman juga Di sana Saya karena Posisi keluarga saya Waktu itu Mengajarkan saya Tentang keislaman Di sana Saya belajar Islam Sampai Lulus SMP Saya SMA Waktu itu Saya SMA Saya Sama juga Belajar keislaman juga Di SMA itu Sampai selesai Nah Ketika singkat cerita Saya Lulus SMA itu Saya kuliah Waktu itu Cuman Waktu itu Saya kuliah kan Namanya Waktu Ya masih baru Baru banget Masih remaja Saya mengalami Kenakalan Waktu itu Di Waktu masa kuliah Waktu itu Saya Ya namanya Disini saya bersaksi Saya waktu itu Sempat Ini ya Bandel Saya sempat Nongkrong-nongkrong Di dunia malam Di diskotik Saya suka nongkrong Di bar Nah ketika itu Kuliah saya juga Berantakan Gak lanjut Kuliah saya Gak sampai selesai Nah akhirnya Seiring berjalan Waktu itu Hidup saya itu Kelam waktu itu Dari pas Saya waktu masih kuliah itu Hidup saya kelam Saya Ugal-ugalan lah Ibarat katanya Saya Nongkrong sono Nongkrong sini Pulang pagi Nah ketika singkat cerita Waktu itu Saya pulang Main ya kan Abis dari bar Dalam keadaan Waktu itu sih Ya saya Mabuk sih Waktu itu Saya dalam keadaan mabuk Saya pulang ke rumah Saya pulang ke rumah Saya gak berani Masih tuh Ke rumah saya Karena Takut saya Dengan keluarga saya Saya akhirnya Tidur depan rumah saya Waktu itu Jika pas saya Tidur depan rumah saya Pagi-pagi Saya bangun Saya dibangunin Nama abang saya Nah abang saya bilang Lu mau jadi apaan sih Katanya gitu Udah dikuliahin Bandel Katanya Terus ini malah Hidup malah Makin gak jelas Pulang pagi Nongkrong Nongkrong Dimana Mendingan lu perbaikin diri lagi Olat lagi Katanya Kuliah lu yang benar Saya dibilang gitu Nah akhirnya Disitu saya merenung Waktu itu Saya mencoba Memperbaiki diri lagi Nah ketika saya pas Merenung Saya mikir Saya kayak ingat Terlintas di pikiran saya Tentang dosa-dosa saya Karena sih saya Waktu kecil tuh Memang Kayak saya Waktu dari kecil itu Saya rajin sholat Nah ketika pas saya Bergaul itu Di kuliah Dengan pergaulan teman-teman Kuliah saya Itu saya jadi Kayak sholat saya Berantakan Kayak ibadah saya Kacau Jadi Masuklah ke dunia Malam gitu Jadi berantakan Nah akhirnya pas saya Terlintas mikir tentang dosa saya Saya mikir Saya mau bertobat Nah akhirnya disitu Saya memperbaiki diri Saya lagi Saya coba Waktu itu Saya ngaji lagi Saya sholat Saya baca-baca Al-Quran lagi Dan saya sambil Membaca Al-Quran Sambil Saya sambil memahami Arti-arti Al-Quran juga Nah singkat cerita Saya Saya memahami tentang Surat-surat di Al-Quran Sepertinya Tentang-tentang Kisah tentang Isa Al-Masih Nah ketika saya Memahami tentang Isa Al-Masih Dalam Al-Quran Disitu saya sempat Terlintas Saya sempat Kebingungan Karena saya mikir Nanti setelah saya mati Ruh saya ini Saya akan kemana Karena kalau Di keyakinan saya Sebelumnya Ini saya mohon maaf Aja ya kan Karena saya gak ada Ini karena saya Bersaksi Saya gak ada Unsur untuk Agama sebenarnya Disini Karena kalau di Iman saya sebelumnya itu Saya Ketika nanti mati Ruh saya itu Belum langsung ke surga Atau ke neraka Saya berada Di alam kubur Di alam kubur itu Nanti ketika Sampai hari kiamat Sampai hari kiamat Nanti akan Saya akan dibangkitkan lagi Kumpulkan saya Di padang masyar Itu kalau Di iman saya Yang sebelumnya Nah ketika Saya belajar tentang Al-Quran Tentang Isa Al-Masih Saya banyak menemukan Ayat-ayat Tentang Kematiannya dia Tentang Dialah jalan yang lurus Tentang dia yang Terkembang di Bumi dan di surga Saya pahami itu Ayat-ayat di Al-Quran itu Saya merenung Ini maksudnya apa Ayat-ayat Nah waktu itu Saya membaca surat Di Al-Quran Saya membaca Di surat Mariam Saya membaca Di surat Mariam Di ayat 33 Itu disitu Tentang kematian Saal Masih Ayatnya bunyinya Seperti ini Kalau di dalam bahasa Arabnya Wasalamu ala yauma walitu Wayauma abutu Wayauma ubahasuhaya Disitu artinya berkata Dan keselamatan Dilimpahkan Kepadaku Pada hari aku lahir Pada hari aku meninggal Dan pada hari aku Dipakitkan hidup kembali Nah waktu itu Saya mikir gini Ini ayat Hari aku meninggal Kalau setahu saya Isa itu Kalau di dalam Iman Kristen itu Yesus Dia meninggal itu Disalib Nah berarti Ayat ini menceritakan Tentang Isa disalib Nah kan Memang ada di Al-Quran juga Tentang Diserupakan Isa Cuman kan Ada lagi ayat Bahwa dia meninggal Nah disitu Saya semakin bingung Saya bingung Saya mencoba cari lagi Saya membaca-baca lagi Al-Quran Saya membaca juga Di surat Al-Imran Waktu itu Bahwa Dialah yang terkempak Dan di surga Nah ketika saya Singkat cerita Waktu itu Gak sengaja Saya Sambil dengerin lagu Di Youtube Saya menonton Salah satu Kesaksian hamba Tuhan Kesaksian hamba Tuhan Menceritakan tentang Ayat Al-Kitab Nah disitu Saya Tonton videonya Dan akhirnya Saya sempat Menunjukin video itu Ke teman saya Nah teman saya Hilang Lu gak usah Ngelihat Video-video ini Katanya gitu kan Nanti Lu kebawa-bawa Saya bilang Saya bukan kebawa Ini masalahnya dari Islam Kok bisa kayak gini Saya lihat videonya Sampai selesai Dia membahas tentang Ayat-ayat Al-Kitab Nah disitu Hati saya Tertuntun Untuk Membaca Al-Kitab Dan disitu Saya juga Waktu itu kan Gak ada mentor Gak ada Pembimbing Nah akhirnya Saya memutuskan Waktu itu Saya minta uang Sama pang saya Saya beli Al-Kitab Di Gramedia Kondok Indah Mall Saya beli Al-Kitab Saya Akhirnya disitu Saya belajar Al-Kitab Setelah saya Belajar Al-Kitab Saya baca-baca Saya waktu itu Gak tahu kan Cara bacanya itu Seperti apa Akhirnya Ya saya asal buka aja Di Al-Kitab itu Ada talinya Saya asal buka di talinya Itu muncul Ternyata muncul Di Injil Yohanes semua Ketika muncul Di Injil Yohanes Saya baca-baca Ya disitulah Saya menemukan Jalan lurus Tuhan Yesus Di Al-Kitab Yohanes 14 Ayat 6 itu Dan di ayat-ayat Sebelumnya juga Memang banyak Banyak sekali ayat Mengatakan Karena kan Di Yohanes 14 Ayat 6 itu Ya sangat jelas Janji Tuhan Yesus Disitu berkata Akulah jalan Dan kebenaran Dan itu Tidak ada seorang Pun datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Nah ketika Saya membaca Ayat itu Hati saya mikir Ini apaan Maksudnya ya Kok disini kok Kata Yesus Berkata Berarti kan Tuhan Yesus Menjamin Dialah jalan Dialah kebenaran Dan hidup Nah kalau istilah Bahasa Arabnya Gini ya Anahu Watoriku Wal haku Wal hayat Layakji'un Wal ahdun Ilal abailah Yaitu artinya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Ya karena memang Setelah saya belajar Alkitab Ya memang Yesus Al-Masih itu Kudurutullah Yaitu Kekuatan Allah Di dalam dia Nyata Kebenarannya Setelah saya belajar Belajar Alkitab Nah akhirnya disitu Saya belajar terus Nah akhirnya Saya kan gak ada mentor Waktu itu Saya asal baca aja Baca-baca ayat Alkitab Nah ketika itu Saya Hati saya tergerak Saya mencari Salah satu Nama hamba Tuhan Tersebut itu Nah saya cari Di media sosial saya Di Instagram saya Di Facebook saya Gak ketemu Akhirnya ada muncul Salah satu Kayak grup Di Facebook Nah di grup itu Grupnya hamba Tuhan Yang saya lihat di Youtube itu Nah akhirnya Saya kontak beliau Saya kontak beliau Saya telpon kan Waktu Melalui Messenger Gak bisa Nah akhirnya saya Setting Dibalas Nah dibalas Saya minta nomernya Waktu itu belum dikasih Nomernya Dia tanya ada keperluan apa Nah saya gak bilang Saya mau konsultasi Tentang Alkitab Saya bilang mau Belajar tentang kekristenan Saya gak bilang Saya cuma bilang Saya mau konsultasi Kalau saya ini Anak yang bandel Saya bilang Dulu nya nih saya bandel Akhirnya dia menjelaskan saya Tentang firma Kefirman Tuhan Nah akhirnya saya bilang Bu saya ini Islam Saya bilang gitu Nah gak dibalas tuh Waktu itu sama dia Nah akhirnya Saya coba minta nomernya Dikasi waktu itu Seperti nomernya Ini kamu hubungi saya aja Ini nomer saya Saya kontak lah beliau Ketika saya pas kontak Gak dibalas-balas tuh Ada tuh Sekitar Dua minggu Gak direspon sama beliau Mungkin beliau waktu itu Saat itu Sedang sibuk Nah akhirnya Pas direspon Saya akhirnya konsultasi Saya tanya Itu dari Islam ya Saya bilang gitu Nah saya mau tanya Bu tentang Al-Quran dan Al-Kitab Gak direspon juga kan Lama juga tuh Gak direspon Akhirnya Selang satu minggu Direspon Dia referensiin saya Ke salah satu nomor Ke mentor rohani saya Nah Dia referensi saya Dia bilang Ini ya ada Dari mantan muslim Kamu bisa tanya-tanya Sama beliau Nah beliau itu saat ini Dia menjadi mentor rohani saya Akhirnya saya janjian Sama Orang tersebut Di suatu mal Di blok M Saya janjian Di sana Saya ngobrol Sama beliau Saya bilang Pak Saya ada Saya bawa Al-Quran Saya bilang gitu Nah terus Beliau itu Menjelaskan Dari Al-Kitab Nah saya bilang Pak ini maksudnya Ayat-ayat di Al-Quran ini Ceritakan tentang apa Saya bilang gitu Kok Isa Al-Mas ini kok Bener-bener Memang sih Kalau di keyakinan saya Nipah Saya bilang gitu kan Isa Al-Mas itu Salah satu nabi Yang paling spesial Nah kalau Wata dia Nah itu kamu tahu Salah satu Nabi tokoh Paling spesial Nah akhirnya Dijelaskan lagi Sama dia Dari ayat Al-Kitab Saya dijelaskan Tentang keselamatan Nah waktu itu kan Beliau berdua Bersama temannya Cewek Dia itu Saat ini sekarang Sebagai ibu rohani saya Saya dijelaskan Sama beliau Selesai dijelaskan Sampai ceritanya Saya didoain waktu itu Nanti kita doa ya Setelah saya berdoa Pulanglah saya Tapi masih tetap komunikasi Dengan beliau Nah akhirnya Saya diajak tuh Waktu itu Salah satu Gereja Sama beliau Waktu itu saya diajak Ke gereja Saya beribadah Di sana Saya beribadah Di sana Saya kan waktu itu juga Belum ngerti kan Cara ibadahnya Saya lihat ibadahnya Gimana Nah saya lihat Ibadahnya Saya bingung Waktu itu saya cuma duduk doang Saya duduk Selesai ibadah Saya didoain Beliau bilang Nanti kamu selesai ibadah Mau didoain gak Waktu itu memang Ada salah satu orang Yang saya temuin Yaitu Salah satu hamba Tuhan Luar biasa Saya bilang Si Abi Saifuddin Pak Pendeta Saifuddin Nah saya ketemu dengan beliau Saya karena Memang waktu itu Saya melihat Youtube-nya Saya pengen ketemu Banget dengan beliau Ketemu dengan beliau Dengan Pak Pendeta Al-Marhum Junaidi Sholat Saya didoain oleh mereka Nah ketika saya didoain oleh Abi dan Babi Junaidi Sholat Disitu saya merasakan Dijamah Tuhan Disitu hati saya tenang Saya mengalami Ketika saya didoain itu Saya mengalami Hal yang berbeda Hal yang gak pernah saya rasain Itu saya Hati saya teram Damai Ketika saya didoain Nah akhirnya Setelah selesai didoain Saya mikir Ini saya kenapa ya Hati saya Kok saya Hati saya Saya gak pernah ngerasain Hal seperti ini Nah akhirnya Saya bilang sama mentor Hani saya Pak saya kenapa ya pak Kenapa gimana Kok pikiran saya tenang aja Saya kayak Gak ada masalah Beban saya hilang Saya bilang Maksudnya kayak Waktu itu posisi Saya gak kerja tuh Anggur Kan misalnya Kalau orang anggur kan Pusing ya Karena gak ada kerjaan Gitu Jadi saya tenang aja Pas saya Pas saya didoain Saya ada kali kurang lebih tuh Hampir satu bulan Prosesan saya tenang aja Kayak gak takut Ada apa-apaan Akhirnya Pantorohanis saya bilang Puji Tuhan Kata dia gitu Kamu Tuhan Yesus Menjamah kamu Dia hadir dalam hidup kamu Oh gitu ya pak Saya bilang gitu Nah akhirnya Saya semakin konsultasi Dengan beliau Nah singkat cerita Waktu itu saya pulang ibadah Saya udah mulai bergerja Waktu itu Saya pulang ibadah tuh Saya pulang ibadah Saya capek kan Mungkin kan Saya naruh Tas lempang saya Di samping kamar saya Saya taruh aja tas gitu Dan itu Di tas saya tuh Isinya tuh Alkitab Ada buku-bukunya Pak Saifuddin Saya lagi belajar itu Buku dialog Pak Saifuddin Tentang Islam dan Kristen Saya lagi belajar itu Terus ada proposal Saya waktu mau dibaptis Nah ada buku-buku itu semua Terus buku-buku tentang rohani juga Ada di tas saya Saya tidur dah tuh Tas saya saya taruh aja Lepas pagi-pagi Saya kaget kan Abang saya Buka tas saya tuh Ada buku-buku itu semua Lemparin saya Pak Saifuddin Buku itu Katain orang gila Tentang anak setan Saya bilang Saya bilang gini Saya diem aja Pas abang saya bilang Lu ikut siapa Kata dia gitu Saya gak ikut siapa-siapa Saya bilang Ini lu mau jadi apaan Kata dia gitu Ini buku-buku setan Kata dia Ngapain lu baca-baca Saya bilang Saya mencari kebenaran bang Karena kebenaran Ini ada di Alkitab ini Saya bilang gitu Ini tuh kitabnya palsu Dia bilang gitu Kitab palsu Ngapain lu baca-baca Lu ikut siapa Nah dia bilang gini Waktu itu Lu jangan-jangan Ketemu pendeta ya Pendeta yang suka Ada di jalanan tuh Yang kayak Maksud dia itu Penginjil Dia jadi lu Abang saya pernah Ketemu penginjil Nah dia bilang Abang saya bilang Lu gua ketemu pendeta nih Dia nawar-nawarin Agamanya Gini-gini Gua usir Itu pendetanya Katanya gitu Ini jangan-jangan lu Ketemu orang kayak gitu Langsung saya jawab Ketemu itu Saya malah justru Bukan nyari orang Saya bukan ketemu Saya mencari orang Seperti itu Saya makin dilempar Kayak Alkitab saya Lu udah keserupan ya Siapa yang ngajak lu Gata dia gitu kan Akhirnya saya Diam aja Merenung Nah akhirnya Dia membahas Ke topik yang lain Dia tanya Lu punya pacar ya Gata dia gitu Ah apaan sih Saya bilang gitu Lu punya pacar lagi Gatunya Kalau emang lu punya Dia sangkanya Saya pacaran sama Orang Kristen Saya bilang Saya gak ada Unsur pacaran kayak gini Saya bilang Saya mencari kebenaran Saya bilang gitu kan Nah akhirnya dia bilang gini Lu kalau masih mau Sama gua Bersi mau tinggal disini Lu buang Buku lu bakar Tapi kalau lu masih Mungkin Pilih tuh buku Lu pergi dari sini Akhirnya saya bengong Disitu waktu itu Saya gimana nih Ketua saya Nah akhirnya setelah Saya merenung Saya memutuskan Waktu itu Saya pergi Saya bawa baju-baju saya Orang waktu itu Dilempar-lemparin Baju-baju saya Itu baju lu bawa Yaudah akhirnya saya bawa Baju-baju saya Saya bingung kan Waktu itu mau kemana Saya bingung Saya bengong Saya komunikasi Sama mentor Ani saya Mentor Ani saya Saya juga bingung Saya bilang Pak saya ketahuan Abang saya nih Gimana nih Mentor Ani saya bilang Gimana ya Kamu banyak berdoa dulu Soalnya waktu itu Kondisinya Waktu di Awal tahun 2020 tuh Corona lagi Mas Kata mau gencar-gencar Kan waktu itu Gak ada orang satu pun keluar Itu saya diusir itu Waktu itu Saya bingung mau kemana Nah akhirnya Saya bermalam waktu itu Satu malam di Indomaret Tidur disitu Saya numpang tidur Sempat saya numpang tidur disitu Di Indomaret Akhirnya paginya Saya ke rumah teman saya Teman saya yang Islam juga Saya numpang tidur disitu Dua hari waktu itu disana Saya numpang tidur Dia bilang Lu mau kemana Bu Baju banyak banget Dia bilang mau pergi Main ke tempat temui saya Tempat temui Bandung Saya bilang Saya kata teman saya Emang bisa Kalau di Corona kayak gini Bisa Saya bilang gitu Akhirnya saya komunikasi Sama mentor-mentor rohani saya Dan akhirnya Waktu itu saya Sempat dikenalkan juga kan Sama mentor rohani saya Ke salah satu pendeta Nah dia mengizinkan saya Untuk saya Tinggal dulu Sementara di gerejanya Akhirnya saya tinggal di gerejanya Waktu itu Kurang lebih satu bulan Hampir mau dua bulan Waktu itu Hampir mau dua bulan Setau-tau keluarga saya Nelfonin saya lagi Suruh pulang Katanya udah gak bahas Bahas tentang agama Nah akhirnya Saya pulang sengaja Saya gak bawa Baju saya Saya pulang aja Ketika saya pulang Saya ketemu Di salah satu mal Depan mal Gak langsung Temu di rumah Ketemu Tetap keluarga saya Udah rame disitu Saya dibawa ke rumah Karena saya Debat lagi Waktu itu disana saya Saya bilang Saya kalau membahas Tentang agama lagi Tentang keman lagi Saya ingin gak pulang-pulang Saya bilang gitu Karena ini udah keputusan saya Ini udah sayang Saya bukan karena siapapun Bukan karena manusia Saya seperti ini Karena saya ingin mencari Kepastian keselamatan Ini karena Tuhan Yesus sendiri Yang datang kepada saya Saya bilang gitu Nah akhirnya Merdam kan waktu itu Saya disuruh sahadat Saya gak mau Nah akhirnya Kata Pakas saya yang cewek Udah biarin dah Dia tidur dulu tuh Saya tidur Saya takutnya besoknya Debat lagi Akhirnya saya nekat tuh Pergi lagi saya Saya pergi lagi Saya memutuskan Untuk kos Nah waktu saya kos itu Saya puji Tuhan Penyertaan Tuhan Yesus Baik banget buat saya Saya punya Cuman punya Celengan Waktu itu satu Saya tebuk tuh Celengan saya Cukup tuh Buat saya ngekos tuh Celengan saya Nah selebihnya Saya waktu itu Kurang lebih ngekos Ada sekitar 6 bulan Saya gak pulang-pulang Rumah tuh selama 6 bulan Itu posisi Saya nganggur juga Saya nganggur Saya serabutan kerja Tapi puji Tuhan Tuhan Yesus Cukupin saya Penyertanya selalu baik Buat saya Saya walaupun nganggur Tapi ada aja Job yang ngajak saya Ya job-job serabutan Ajak kerja ini Saya ikut Ajak kerja apa aja Pokoknya saya ikut Karena saya juga Dari dulu orangnya Gak pilih-pilih Tampak untuk Pekerjaan Apapun tuh Saya kerjain Ya puji Tuhan Disitu saya Cukupkan oleh Tuhan Yesus Dan itu posisi Saya juga belum dibaptis Nah akhirnya Singkat cerita Saya Sebelum dibaptis Saya ada doa Pelepasan Gereja saya Sama papan dita saya Sebelum saya dibaptis Saya doa dulu Malam Saya didoain Sama Bapak Gembala saya Dan beliau Tumpang tangan Kepada saya Di spala saya Setelah pas beliau Tumpang tangan itu Saya gak tau Secara refleks Saya pingsan Kurang lebih 20 menit Saya pingsan Nah ketika saya pingsan Itu yang saya alami Dalam saat pingsan itu Ruh saya itu Saya nyata sih Saya ngeliatnya Ini kan Karena pengalaman saya Pribadi dengan Tuhan Ya Saya makanya bisa Bercerita disini Saya nyata Seperti saya hidup disini Cuman tempatnya beda Disini saya ada Di sebuah taman Taman yang indah banget Cuman gak ada orang Satupun Satupun gak ada orang Cuman kayak ada Yang menuntun saya Kamu lihat rumah-rumah disini Rumah disana Mewah-mewah banget Mewahnya Mewah dari emas Tapi Emas semua Dinding-dindingnya emas Memboknya emas Terus kayak Pokoknya Halamannya tuh Banyak banget Pernik-pernik gitu Nah akhirnya Saya keliling-keliling Saya ngeliat sungai Banyak Kayak kupu-kupu Burung disana Nah setelah saya keliling Taman itu kurang lebih 20 menit Saya mikir kan disitu Saya terbangun tuh Pas lagi Kisah saya doa Saya bangun Saya bangun Saya bengong Pas saya bangun itu Saya bengong Saya mikir Tadi saya ada dimana ya Saya kan Oh bangun-bangun Ada di gereja lagi Nah akhirnya pas sudah itu Saya nanya Sama 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 pendeta saya Dan sama Ibu rohani saya Dan mentor rohani saya Tuh Saya tanya Saya bilang Bu Pak Nanti kalau ketika saya mati Saya ada disana ya Pak Disana mana Kata gitu Saya tadi ada di sebuah taman Bu Saya bilang gitu Taman apaan Gak tau Saya bilang Tamannya enak banget Disitu Saya bilang Indah Ada sungai Sungainya airnya bening banget Airnya itu Ibaratnya Kita bisa Kita bisa ambil Kita bisa kayak buat minum juga Pokoknya airnya bening banget Nah terus Ada juga Kupu-kupu Pokoknya itu taman indah Rumahnya emas semua Langsung Mentor rohani saya puji Tuhan Tuhan Yesus Nyatakan Pada kamu Kata dia Ketika nanti kamu setia Sama Tuhan Yesus Sampai kamu mati Kamu gak kemana-mana Lagi tempat kamu Kesana Itu kamu sudah diperlihatkan tempat Ketika kamu setia Sama Tuhan Yesus Sampai kamu Mati Nanti tempatnya Tempat kamu disana Kamu gak akan kemana-mana Jadi Kalau dalam Iman saya yang sebelumnya itu kan Prosesnya kan Saya melalui alam barzah Terus saya melalui juga Proses Namanya Hukum dikubur Siksa kubur Terus Jika di alam barzah itu Saya mengalami Nanti akan ada proses Imbang amal soleh Amal soleh dan amal Buruk juga Kalau saya Lolos dari semua itu Baru saya lewat Jembatan suroto Mustakim Nah itu Itulah finishnya Kalau diiman saya sebelumnya Nah Kalau Saya sudah mempercayai Tuhan Yesus Saya sudah tidak Melalui proses itu lagi Saya sudah Sampai ke surga Karena Tuhan Yesus sendiri Yang menjanjikan surga itu Para-para Anak-anak yang percaya Kepada Tuhan Jadi disini saya Ingin berbagi Sharing Seperti ini Saya ingin Menyampaikan juga Ya kalau Dari kecil Sudah Ada Garis keselamatan Sudah Jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus Sebab Selamatan itu Hanya di dalam Tuhan Yesus Di luar Tuhan Yesus itu Tidak ada Kan ayatnya Di Alkitab juga ada Barang siapa Mengakui aku Di depan manusia Aku akan mengakui Di depan Bapakku Yang di surga Barang siapa Menyangkal aku Di hadapan manusia Aku juga akan Menyangkalah Di depan Bapakku Yang di surga Kalau orang yang Menyangkal Tuhan Yesus Yang masuk neraka Soalnya Alkitab kan Firman Tuhan Iya dan Amin Kecuali Tidak ada dasar Saya juga Seperti ini Karena saya ada dasarnya Kalau saya tidak ada dasar Dari Alkitab Dan Al-Quran Saya tidak mungkin Mencari kebenaran Karena ya puji Tuhan Saat ini Saya sangat Bersyukur Kepada Tuhan Yesus Tuhan sangat baik Tuhan Menjama saya Memilih saya Karena kan Memang Tuhan sendiri Yang memilih Karena manusia Mencari Tuhan Tapi Tuhan Datang kepada manusia Orang-orang Ibaratnya orang yang Belum mengenal dia Orang yang kotor Sekalipun Tuhan ampuni ketika Dia mau Mengakui Yesus sebagai Tuhan Dan juri selamat Jadi sini Saya mau berpesan juga Jangan sampai Ini saya punya pengalaman juga Saya ada teman Dia Kristen Dia meninggalkan Keselamatan Menurut saya Karena dia pacaran Sama temannya Sama pacarnya itu Sampai dia Akhirnya menikahnya itu Dia menikah Tidak tanpa direstuin Karena dia Memutuskan untuk Mualaf Ikut pacarnya itu Sempat sih Kadang saya Masih suka ketemu sama saya Saya suka Masih tahu juga dia Ya semoganya Nanti Tuhan Yesus Yang jamah dia Maksudnya Kita meninggalkan Keselamatan itu Kita bahaya banget Sampai kita Selama-lamanya Kita Gak akan diampuni Sama Tuhan Yesus Kekal kita selamanya Di neraka Kalau sampai kita Meninggalkan Keselamatan itu Maka dari itu ya Ya sudah Dari lahir Kristen Puji Tuhan Tinggal menjaga Garis keselamatan itu saja Beda dengan saya Kalau saya kan Saya harus mencari dulu Saya mencari Ketika saya sudah mencari Saya dapat Banyak sekali Kucilan juga Buat saya Sampai saat ini pun Dimanapun saya Bekerja Ya saya kalau Saya nyatakan iman saya Saya saksikan Tuhan Yesus Orang pada heran Sama saya Namanya Apa ya kan Terus Imannya Iman Kristen Sampai Orang kadang-kadang juga Ada yang takut juga Deket Temu deket saya Takutnya Kadang saya Kan saya juga Kalau dimanapun ya Saya suka Memberitakan Injil Saya bicara Sama teman saya Sama teman baru saya Yang baru saya kenal Kadang-kadang saya Memberitakan Injil Itu kalau menurut Mereka itu Pandangan mereka itu Ini doktrin Takutnya dibawa-bawa Diajak-ajak Padahal kan Nggak ada Nggak ada Sangkut pautnya Sama Doktrin-doktrin Atau Saya mengajak orang Karena saya memberitakan Keselamatan Bukan ngajak orang Pindah agama Agama semua Ngajarin kebaikan Tapi Agama yang mengajarkan Kebenaran Ya Kristen Kalau agama Semua agama Mengajarkan kebaikan memang Tapi yang mengajarkan Tentang kebenaran Yang iman dalam Yesus Kalau Tuhan Yesus Mengajarkan tentang Kebenaran Kebenaran hidup Kekal kita Untuk ke surga nanti Jadi kalau kita ke surga Satu-satunya jalan Hanya melalui Tuhan Yesus Dialah kekuatan Allah Di dalam dialah Nyata Allah Kebenaran Ya Kurang lebih sih Seperti itu Puji Tuhan Sedaraku Sedara sudah menyaksikan Tayangan tadi Kami berdoa Biar kiranya tayangan tadi Akan menginspirasi Sudara Akan memberikan kekuatan Dan penghiburan Kepada sudara Bahwa sungguhnya Tuhan sanggup bekerja Dalam segala keadaan Dalam hidup kita Bagikan tayangan-tayangan kami Kepada sekalian banyak orang Supaya mereka juga Diberkati oleh Tuhan Baik Sudah-sudah Kita jumpa lagi Dalam program acara kami selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Haleluya Selum